Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman channel otomotif 1 salam otomotif Oke teman-teman di video kali ini saya akan menutorial kan Bagaimana caranya merubah 10 pario 110 yang biasa ataupun pario 110 techno itu menjadi full web nah cara merubah arus AC ke DC ini atau arus yang benar-benar full DC itu caranya pertama teman-teman rubah dari 10 bulannya terlebih dahulu ya dari sumbernya dulu berikut dengan ganti kiproknya menggunakan kiprok tiga ya temannya atau bisa juga nanti menggunakan kiprok naiknya terserah lah ya kalau saya pribadi sih lebih suka menggunakan kiprok tiga datang temennya nah cara merubah arus AC ke DC itu kan ada beberapa cara ya temen-temen ya saya sering buat di video-video saya sebelumnya cara merubah arus AC ke DC itu dari mulai saklar ya dari saklarnya yaitu dengan cara yang paling simpel itu hanya mengalihkan ya temen-temen ya memang benar jadi arus yang masuk ke lampu besar itu menggunakan arus DC atau arus dari aki namun tidak sepenuhnya menjadi full DC dikarenakan pengisiannya itu masih tetap standar ya temen-temen ya nah lebih efektifnya untuk menjaga agar tidak tekor maka teman-teman harus merubah menjadi full web ya temen-temen ya Nah karena merubah full web itu di motor-motor yang memang aslinya masih arus AC ya dari pabrikannya itu harus bongkar sepul itu terutama dari jenis Suzuki Honda yaitu harus merubah sepul ya Yamaha Yamaha juga ada yang harus merubah sepul yaitu Pega lama Pega yang CDI-nya CDI-AC nah itu harus merubah sepul nah lanjut ke bagian sepulnya disini cara membedakan kawat bagian masa itu yang mana karena metodenya full web itu ya memutus kawat masa dijadikan pengisian nah caranya seperti ini disini teman-teman perhatikan ini lubangnya ada tiga ya satu dua tiga nah dari lubang baut sepul ini ada tiga ini disini ada lempengan kaleng ya nih yang ini kalau yang ini enggak ada ya ini enggak ada polos yang juga sama nih polos tuh nggak ada ya Nah di sini ada ya tuh di sini ada kalengnya nah yang kaleng ini ini untuk masa ya teman-teman ya untuk masa Nah di sini teman-teman tinggal perhatikan saja kaleng ini arahnya kemana ya dari sini sini arahnya ke sini ya Nah kalau dari sini ke sini teman-teman bisa perhatikan ini hanya dijepit saja temennya tuh Hai ini hanya dijepit saja kalengnya dengan plastik ini sehingga tidak terhubung dengan bagian sini jadi kalian ini yang terhubung ke bagian kawat masa itu yaitu ke bagian sini nih dari sini set lihat ke jepit plastik ini lalu gabung dengan kaleng ini Nah di sini teman-teman lihat di sini ada kawat masa ya tuh nah ini kawat masanya ya Oke jadi pertama teman-teman putuskan kawat masa ini lalu sambung dengan kabel caranya seperti ini Hai setelah diputus seperti ini tinggal teman-teman keluarkan dulu ya keluarkan dulu keluar biar lebih gampang nanti nyolternya nah seperti ini nah ujungnya ini dibersihkan dulu ya kerok dulu biar nanti timahnya nempel ya teman-teman ya Nah setelah dipersihkan baru kita sambung dengan kabel pendek saja Nah sekarang kita selesai dulu kasih timah dulu ya teman-teman ya hai 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 nah selanjutnya setelah disolder seperti ini ya tinggal teman-teman sambung dengan kabel pendek ini saya menggunakan kabel pendek segini ya disambung dulu Hai setelah disambung lalu isolasi dulu ya selesai dulu kalau saya disini menggunakan isolasi bakar ya teman-teman ya nih seperti ini hangat kan nah oke ini sudah disolasi Nah setelah itu teman-teman lepaskan juga bagian kabel kuning ya teman-teman ya nih disini nah ini yang putih ya teman-teman ya disini teman-teman bisa lihat ini putih ya putih sedangkan yang ini ini kuning ya ini kuning ngelilit ke sini tuh sini Hai nah sini ya Nah ini nah ini tuh yang kuning jadi yang kuning ini teman-teman lepaskan ya lepaskan dari solderannya langsung potong saja Nah lalu kita kelihatan ujungnya ya sedikit Hai nah seperti ini lalu selanjutnya kita solder kembali nah setelah disolder selanjutnya teman-teman gabungkan dengan kabel yang ini ya dengan kawat masa yang tadi sudah dilepaskan kita lilit begini nih kita lilit begini ya kan begini set lipat lagi nah kesini lalu kesini nah gabungkan begini ya hai 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 setelah itu kita sambungkan hai 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 Nah setelah disambung seperti ini langsung setelah itu kita selasih ya nah ini udah selesai tinggal kita tekan kedalam nah begini ya tuh jadi ya seperti ini ya temen-temen ya nah ini soketnya ya temen-temen ya Hai di sini untuk jenis pario lama pario 110 yang lama sama pario tekno kabel 10 itu ada tiga satu nituk pusar ya warna biru garis kuning ini nggak usah di utak-atik biarkan saja nah lalu di sini Hai nah di soket ini teman-teman pasti ketemu dengan warna putih dan warna kuning nah kabel kuning yang yang tadi sudah dilepaskan dari titiknya yang disambungkan dengan kewat masa yang sudah sambung dengan kabel itu teman-teman lepaskan dari rumahan soket ini seperti ini set nah Hai setelah dilepaskan seperti ini nanti ini akan langsung dimasukkan ke bagian kiprok ya temen-temen ya sekarang ini dijadikan pengisian jadi untuk jenis pario itu kan kiproknya ada di depannya temen-temen ya di dekat soket lampu besar ya jadi dari bagian 10 ke depan itu lumayan panjang nah temen-temen mau nggak mau ya mau nggak mau nanti menggunakan kabel kurang lebih satu meter mungkin ya dari bagian soket ini ke bagian kiproknya kedepan kurang lebih mungkin satu meter ya panjang kabelnya nanti temen-temen jadi kabel yang panjang sambungkan ke kabel kuning ini nih nih kiprok tiker karena dari lima ya 12345 di sini nah jadi kabel kuning yang sudah disambung dengan kawat masa itu nanti disambungkan ke bagian kanan yang yang bawah di kiprok tigernya ya Nah selanjutnya yang di soket kiprok pario yang originalnya itu teman-teman keluarkan dulu dari rumahnya setelah itu masukkan ke kiprok tiker ini jadi teman-teman nanti beli juga ya rumahan soket kiprok tiker ya jadi lebih enak nanti soket-soket yang dari kiprok originalnya itu tinggal dipindahin saja ke rumah soket kiprok tiker yang baru itu nah yang putih nanti masuk di sini ya masuk di kiri bagian bawah lalu yang merah nanti masuk di atas yang putih di sini ya di sini nah lalu yang hijau yang di soket kiprok originalnya itu nanti dimasukkan ke bagian kanan ya bagian kanan yang ini di atasnya yang kuning ini ya teman-teman ya bagian kanan nah yang tengah ini nanti teman-teman ambil seturum keluar kontak sambung dengan kabel dimasukkan ke sini ya Nah di sini juga saya akan menjelaskan jika memang dari saklar on-off nya belum dirubah ke DC ibaratnya belum diberikan supaya dari arus DC ke lampu besar ke kabel lampu besar nah nanti teman-teman tinggal kita colokkan saja kabel kuning yang ada di soket kiprok originalnya itu di tengah sini ya jadi dimasukkan ke tengah lalu jumper juga dengan kabel serum keluar kontak itu digabungkan dengan kabel kuning yang ada di soket kiprok originalnya paham ya seperti itu jadi dengan begitu arus keluar kontak itu sudah masuk ke bagian kabel lampu besar nah jadi teman-teman enggak perlu lagi ngerubah di saklar on-off nya ya teman-teman ya dengan begitu sudah selesai semua ada juga kemarin yang nanya ke saya Bang kalau misalkan sudah dirubah dari saklar nya dari saklar on-off nya ke DC itu kira-kira kalau misalkan merubah full web atau pasang kiprok tiker harus enggak sih di depan itu di standarin lagi nah itu udah dua pilihan ya temen-temen ya kalau memang misalkan mau di standarin di bagian saklar on-off nya di standar lagi dibalikin dicabut jemperannya suplainya nah berarti teman-teman harus melakukan cara yang saya sebutkan barusan tapi jika memang misalkan di depan yang nggak mau standarin ah ribet bongkar-bongkar lagi depan nggak mau standarin biarkan saja seperti itu juga boleh tapi kabel kuning yang ada di soket kiprok originalnya itu tidak perlu disambungkan ke tengah sini tinggal teman-teman sambungan saja yang tengah ini ke kabel keluar kontak nah dengan begitu semuanya beres aman ya teman-teman ya Nah jadi kurang lebih seperti itu penjelasannya antara di standarin lagi kalau memang sudah di DC-in dari saklar on-off antara di standarin lagi atau tidak nah lalu secara prakteknya di motor seperti apa nanti teman-teman bisa simak juga video yang cara rubah pull up di motor bit ya teman-teman ya bisa cek juga disitu kurang lebih seperti itu cara menyambung-nyambung kabelnya ya teman-teman karena sama motor bit karbu dengan pariokarbu itu sama ya rumus kabelnya seperti ini cuma bedanya kalau bit karbu itu kiproknya ada di belakang ya teman-teman ya dia atasnya 10 jadi dekat nyambungnya hanya sedikit-sedikit saja namun untuk pariok 110 itu kiproknya ada di depan dekat lampu jadi teman-teman bedanya harus nyambung kabel kuning ini ya kabel kuning ini yang dari 10 menggunakan kabel yang lebih panjang dilangsungkan masuk ke kiprok karena kabel kuning ini tidak boleh lagi dicolokin ke bagian soket ini ya teman-teman ya kalau misalkan dimasukin ke soket ini langsung colok nanti otomatis bagian pengisian ini dia akan terhubung ke lampu besar ya ke saklar on-off nanti naiknya nah itu bahaya nanti bisa koset kalau nggak paham kabel body ya oke teman-teman mungkin hanya itu yang ingin saya sampaikan ya teman-teman ya jadi mudah-mudahan dapat teman-teman pahami dan jika ada pertanyaan silahkan teman-teman komen di bawah ini insya Allah nanti saya akan jawab satu persatu ya teman-teman ya dan jangan lupa juga like subscribe dan patuh share juga ya agar bermanfaat untuk para banyak Oke saya Muhammad Yusuf pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomatik Terima kasih.